Apa itu terikat? Pada pengalaman di lapangan, saya menjumpai beberapa orang yang hidup di dalam keterikatan. Yang dimaksud adalah ada pola berulang di mana mereka sering jatuh di area itu-itu saja, ataupun respon otomatis yang tidak bisa berubah, atau selalu tidak bisa berkemenangan di area itu-itu saja. Cara pandang yang salah, pemahaman yang salah, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang menyebabkan Anda tidak bisa tunduk pada tuntunan roh kudus, dan tidak bisa hidup dalam pimpinan roh kudus. Misalnya, sikap hati yang selalu mempertanyakan Tuhan, menuntut Tuhan, tidak bisa bersyukur, lemah iman. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kecanduan, saat Anda menerima api yang baru, dan seperti dekat dengan Tuhan, tetapi tiba-tiba mentok, dan selalu kena di dosa itu-itu saja. Yang menyebabkan jatuh, lemah iman, kesal dengan diri sendiri, dan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Sugesti atau dorongan yang dipaksakan, yang seolah-olah dari diri sendiri, tetapi jika dites dengan sengaja untuk melawannya, maka kita ada dorongan untuk harus melakukannya, dan merasa tidak berdaya untuk melawannya. Saat tidak dilakukan, maka akan merasa tidak nyaman. Keterikatan ini dapat masuk lewat luka hati, dosa, kutuk sumpah serapah dari generasi atas, keluarga, orang terdekat, atau orang-orang berilmu. Note, kutuk tidak berdasar tidak akan kena. Biasanya ada dosanya, sehingga bisa kena. Karena itu, akukanlah dosamu di depan Tuhan, dan membatalkan perkataan kutuk dan sumpah serapah itu, dan ilmu-ilmunya, atau hubungan dengan Tuhan yang bermasalah. Keterikatan bisa masuk lewat kutuk ritual yang secara sadar maupun tidak sadar Anda terlibat, dan mengikat di alam roh sebagai suatu kesepakatan dan perbuatan daging. Jika Anda merasa hidup Anda ada yang masih terikat, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku seutuhnya ke dalam tanganmu, selidiki aku, roh, jiwa, pikiran sadar, alam bawah sadar, tubuh, bongkar semua keterikatanku. Aku percayakan kepadamu, Yesus, untuk meluruskan jalanku dan hidupku, berkenan di matamu. Semua yang salah, semua yang tidak benar, dalam pola pikir, kebiasaan, kebenaran diri, dan ketidakmengertian, bongkar dan hancurkan, digantikan dengan kebenaranmu. Aku minta ampun untuk semua dosa yang kulakukan di masa kecilku, ritual yang terlibat, saat aku mengerti maupun tidak mengerti, biasan buruk dan ikatan pada karakter, kebenaran palsu. Bersihkan lukaku, Tuhan, pulihkan, sempurnakan dalam kasihmu. Paksakan aku untuk memilih kebenaran, karena daging inginnya maut, dan setan ingin menarikku ke neraka. Hanya Yesus satu-satunya yang ingin kami selamat. Roh Tuhan yang kudus, tuntun aku selalu dalam hidupku, dan biar aku selalu satu dengan engkau, menjadi baik Allahmu yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 17 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 3 ayat 16 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah? Roh Allah diam di dalam kamu.